Sejam dari dia menelpon itu dia berangkat, nah berangkatnya anehnya dia naik grep, katanya naik grep, padahal dia ada mobil berbadi. Ternyata kan menduga juga keluar dia, kalau dia naik grep, yang menelpon itu berarti-berarti ini tidak orang selepon atau tidak dibawa lepon dia. Maksudnya mungkin butuh waktu, kecepatan kan, kira-kira gitu. Berarti orang menelpon itu minimal di atas daripada dia kan, kita menduga juga kan. Karena apa? Sampai dia bela-belain naik grep. Dalam selama tidak sampai sejam, si Nedi yang tunggu-tunggu dia, tautan dapat berita, baru meninggal. Nah ini berdugaan-dugaan itu dia karena kok tidak sampai sejam dari ditepon itu langsung berita meninggal. Orang yang dari sehat ada, mesuruh beken, merehab ruangannya kan. Nah itu juga keluarga karena menolak, kenapa? Dari rumah apa, dari yang dia bagus, dengan orang jumpa dia merehab bagus. Tautan berita, tidak sampai sejam dari orang menelpon, seseorang menelpon, tautan dia meninggal. Nah kami menduga juga, jangan-jangan pemain yang diduga ada suntikan, atau mungkin sudah didot duluan pemain yang mendugaan-dugaan itu kan. Nah supaya dilempar, itu juga menduga kami keluarga. Karena apa, artinya seorang anggota AKBP, dalam kapasitas tugas, kedua dia seorang kepala rumah tangga, kedua dia seorang gereja juga, orang-orang rohani ya bang. Orang-orang rohani artinya selalu aktif dalam kegiatan sosial. Nah apa, artinya sosial dibuktikan bahwa besok keluarga besar Tawaliu pasca, dan yang mengatur itu dia. Nah dia mengatur, nah semua kara-kara yang meninggal begini, semua batal secara besok, besok hari-hari minggu. Nah itu, 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 tanggal 30. Itu, itu yang menjadi kecurigaan, kedugaan-dugaan itu karena semua berjalan sehat, keluarga baik, kalau soal ekonomi tidak mungkin mati lapar, ya kan, ada kebutuhan-kebutuhan pemain seperti itu. Nah itu mendugakan apa, karena jabatan baru ini mungkin ada yang diduga dia mau sidik, ya kan, narkomasa kekasan narkoba. Karena narkoba itu kan berhadapan yang pada umumnya mafia, pelaku-pelaku mafia dalam sedunia usaha narkoba, olfotoba terlarangkan. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi keluarga, kalau tahu-tahu karena jabatan kasan narkoba, lebih baik tidak perlu jabatan itu baru, perlu membawa binasa begini bagi keluarga kami, kan. Ya kan, sebenarnya, lebih baik biasalah, anggota polisi biasa saja yang penting, karena, karena jabatan satkan narkoba, apa kasat narkoba, itu menjadi pertanyaan besar. Dengan kematian mendadak dari orang yang briefing untuk merehat ruangannya, tahu-tahu berita di kamera ini, kan. Tidak logis bagi keluarga, kalau kematian, kami menduga juga mungkin, sudah ada perbuatan sebelumnya, dibunuh baru dibunuh di tengah-tengah rel kereta, Nah, kan namanya salah satu cara menghilangkan jejak, kan salah satu cara menghilangkan jejak itu, atau juga menghilangkan jejak juga dibakar. Hah? Dibakar. Kalau masih dibunuh di tengah-tengah lambdi laut, masih hidup, apa masih bisa ditemukan jenazahnya, kan masih ditelusuri. Tapi kalau dibakar dan dibuat di rel kereta, itu namanya juga menduga untuk menghilangkan jejak. Nah, seperti itu yang, jadi kami mulai pemerintah lewat kompastik juga, ngomong-ngomong media-media, misalnya, supaya kami berhentilah memuduh untuk memuduh diri, berkati misalnya, kita memuduhkan kepercayaan kepada pihak aparat kepolisian, untuk mengusul tuntas siapa yang menelpon. Yang terakhir itu, waktu menelpon sampai dia suruh berangkat, nah itu, sampai sejam meninggal. Untuk handphone korban artinya?